Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk program jaminan kesehatan bagi para perangkat dan kepala desa. Besaran anggaran yang diperbantukan untuk pembiayaan oleh Pemkap Ngawi yakni sebesar 4% dari nilai penghasilan. Terhitung mulai tahun 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran khusus untuk jaminan kesehatan bagi para perangkat dan kepala desa. Melalui Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Pemkap setiap tahunnya menggelontorkan untuk tanggungan kesehatan para perangkat dan kepala desa itu mencapai 2,6 miliar rupiah. Anggaran tersebut di luar anggaran rutin untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat umum yang nilainya sekitar 48 miliar rupiah. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Ngawi, Arief Saifuddin menjelaskan. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi perangkat dan kepala desa ini mendasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 119 tahun 2019 tentang pemotongan, penyeptoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Di Kabupaten Ngawi untuk jaminan kesehatan ini dimulai baru di tahun 2021 dengan jumlah pembiayaan yang dialokasikan bagi 2.300 kepala desa dan perangkat desa. Permendagri 119 tahun 2019, pemerintah daerah harus menganggarkan BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa itu sebesar 4% dari Siltap. Itu sudah kita anggarkan di DBA, OBD kami, di DPMD, itu sejak tahun 2021 dan juga untuk tahun ini, tahun ke-2, itu kurang lebih sekitar 2,6 M. Sudah kemana? Untuk berapa perangkat dan kepala desa yang ada di Ngawi? Perang lebih sekitar 2.300 tahun. Untuk sistem pembayaran sendiri dilakukan seperti apa? Pembayaran dilakukan berdasarkan tagian dari BPJS Kesehatan, kemudian dari tagian itu dibayarkan kelalui rekening VA, virtual account ke nomornya BPJS Kesehatan. Setelah ini pernah tidak sempat menemui kendala dengan adanya pembayaran ini? Justru dengan metode seperti ini lebih memudahkan karena setiap perangkat desa itu secara serentak itu tercover kesehatannya. Untuk pembiayaan JKN BPJS Kesehatan bagi perangkat dan kepala desa ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah pensiun dan tidak lagi aktif sebagai perangkat atau kepala desa. Sehingga setiap tahun akan terus dilakukan pengecahakan terhadap kepesertaan JKN BPJS untuk perangkat dan kepala desa. Itu Wahyu JTV, Ngawi.